Kata-kata Flying Flames diungkapkan dengan indah. Bagaimanapun, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Ki He memihak pengadilan abadi. Bahkan jika mereka menyalahkannya, tidak ada yang akan melanjutkan masalah ini, dan Ki He sendiri tidak akan datang ke dunia bawah untuk mencari keadilan. Namun, meskipun Fei Yan telah berbicara, Pedang Kekaisaran Ming tidak mengatakan sepatah katapun. Ia terus menatapnya dengan tatapan tajam, seolah sedang mencoba mengatakan sesuatu. Fei Yan merasa tidak nyaman di bawah tatapan Pedang Kekaisaran. Dia mengepalkan tinjunya dan duduk dengan tatapan bingung di matanya. Imperial Underworld Sword mengalihkan pandangannya dari api terbang dan melihat ke arah sembilan bencana. Dia memusatkan pandangannya pada sembilan bencana dan bertanya dengan tenang, Komandan kegelapan sembilan bencana, apakah situasinya seperti yang Anda katakan? Sembilan bencana berdiri dan menangkupkan tinjunya tanpa ragu-ragu. Melapor kepada Lord Imperial Ming Swat, kata-kata Komandan Fei Yan semuanya benar. Kami bermaksud untuk bergabung untuk melawan tentara dunia abadi dan melindungi keselamatan dunia bawah. Siapa sangka bahwa Ki He akan dengan keras kepala bersih keras untuk berpisah dan bekerja sama bersama kami? Kami tidak mengerti alasannya, tetapi dari kelihatannya, semuanya dapat dengan mudah dijelaskan. Ki He telah memihak pengadilan abadi sejak lama, itulah sebabnya dia menolak bekerja sama dengan kami. Mengapa Ki He memihak pengadilan abadi? Sebagai seorang komandan, mengapa dia menghianati dunia bawah? Ini tidak masuk akal. Apakah ada rahasia di antara kalian? Yang belum kalian ceritakan padaku. Pedang Kekaisaran Ming memiliki indera penciuman yang tajam, dan segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun begitu pertanyaan itu diajukan, semua orang terdiam. Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Karena tidak ada di antara kalian yang bersedia memberitahu Lord Imperial Darkwood secara detail, izinkan saya memberitahu Lord Imperial Darkwood. Saat ini, Su Yun tiba-tiba berbicara dengan suara yang jelas. Mendengar ini, sembilan bencana dan Fei Yan mengerutkan kening dan menatap Su Yun. Ekspresi mereka tidak bagus, tapi dengan pedang Kekaisaran Ming di atas mereka, mereka tidak berani menghentikannya. Su Yun tidak menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan langsung menceritakan semua yang dia dengar tentang konflik antara tiga komandan dunia bawah. Tentu saja, alasan utamanya tetaplah pasangan kultifasi ganda Ki He, wanita yang terlibat dengan mereka bertiga. Mengenai penggabungan kekuatan untuk melawan tentara dunia abadi. Pada kenyataannya, itu tidak seperti yang dikatakan komandan Fei Yan. Ki He sangat menganjurkan ketiga komandan untuk bergabung dan melawan tentara dunia abadi bersama-sama. Tapi dari kelihatannya sekarang, Ki He ingin menggunakan ini untuk memancing kedua komandan keluar dari dunia bawah sehingga tentara dunia abadi dapat memanfaatkannya dan menghabisi kedua komandan. Tapi apapun tujuan Ki He, itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa kedua komandan memiliki pemikiran mereka sendiri. Adapun siapa mereka, tidak nyaman bagi saya untuk mengatakannya. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Dengan itu, Flying Flame segera berdiri dan menunjuk ke arah Su Yun, ah omong kosong apa yang kamu katakan. Omong kosong. Su Yun tidak mengedipkan mata, saya hanya orang luar, apa yang saya katakan, hanyalah apa yang saya dengar di mana-mana, dan dari mana berita ini berasal. Tentu saja, itu adalah dunia bawah. Jika semua orang di sini berpikir bahwa saya mengatakan hal yang tidak masuk akal, mengapa Anda tidak keluar dan bertanya-tanya. Bagaimanapun, ini bukan rahasia lagi. Mendengar itu, Imperial Underworld Sword memandang ke arah api terbang tanpa ekspresi, dan bertanya dengan acuh tak acuh, komandan api terbang, apakah yang dikatakan Tuan Raja Iblis itu benar? Ini, Flying Flames terdiam, dan duduk di tanah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa mengatakannya. Melihat situasinya tidak baik, sembilan bencana menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu berdiri dan menangkupkan tinjunya, Tuan Pedang Dunia bawah Kekaisaran, apa yang dikatakan di luar semuanya hanyalah rumor. Karena itu hanya rumor, bagaimana kamu bisa mempercayainya? Kihei telah berjanji kesetiaannya kepada pengadilan abadi, jadi sejak awal, dia telah mengincarku dan komandan api terbang. Rumor ini tidak mungkin tidak berdasar, jadi sembilan bencana percaya bahwa rumor ini semua disebabkan oleh Kihei, dan tujuannya adalah menjadikan aku dan api terbang sebagai target semua orang, untuk dibenci oleh orang-orang di dunia bawah. Oh, melanjutkan. Selain itu, Tuan Pedang Dunia bawah Kekaisaran, sebelum kamu datang, Tuan Iblis dari alam Iblis sejati ini sangat dekat dengan Kihei. Konon mereka berdua sering berduaan di sebuah ruangan, seolah-olah sedang mendiskusikan sesuatu. Itu juga merupakan idenya agar Kihei menyelinap menyerang orang-orang di pengadilan abadi. Saat kami dikepung oleh tentara alam abadi, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Jika kami ingin mengejar tanggung jawab, sembilan bencana percaya bahwa kami tidak bisa lepas dari kesalahan, tapi Tuan Iblis dari alam Iblis sejati ini bahkan lebih bertanggung jawab, bukan? Pada akhirnya, sembilan bencana lebih tenang daripada api terbang. Hanya dalam beberapa kata, dia dan Flying Flames telah sepenuhnya mengabaikan tanggung jawab, dan bahkan melakukan serangan balik. Namun Suyun tidak panik karena hal ini. Dia melihat ke sembilan bencana, dan berkata langsung, Tuan sembilan bencana, menurut Anda apakah saya bersekongkol dengan Kihei? Bahwa kita berdua berasal dari pengadilan abadi. Aku tidak berani mengatakan itu, tapi hubungan antara kamu dan Kihei, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti. Sembilan bencana berkata dengan acuh tak acuh. Namun, Suyun tidak membantahnya lagi. Sebaliknya, dia duduk diam di sana, tidak membuat alasan apapun, apalagi mengakuinya. Dia segera berdiri, menunjuk ke arah Suyun dan berkata, Sembilan bencana Marsikal kegelapan benar, Tuan Pedang Dunia bawah ke Kaisaran, meskipun orang ini adalah Raja Iblis dari alam Iblis sejati, dia tidak datang dari tempat yang tepat. Itu akan terjadi akan lebih baik jika dia tidak datang, tapi saat dia datang ke dunia bawah kita, gerbang dunia bawah berada di ambang kehancuran, dan dunia bawah berada dalam bahaya. Saat ini, tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas aslinya, dan seperti kata pepatah, kamu tidak bisa membedakan isi hati seseorang dari wajahnya. Master Imperial Underworld Sword, bawahan ini berpikir bahwa untuk mencegah apa yang terjadi pada Kihei terjadi lagi, kita harus segera menangkap orang ini dan menguncinya sementara untuk observasi. Jarang sekali Flying Flames mengatakan sesuatu yang tampaknya masuk akal, tetapi saat dia selesai berbicara, suhu di seluruh Aula Bundar tiba-tiba turun, seolah-olah dalam sekejap, Aula Bundar telah berubah menjadi gua es, menyebabkan orang-orang bergidik. Flying Flames terkejut, dia merasa atmosfer di sekelilingnya tidak bagus, dia menoleh untuk melihat, hanya untuk bertemu dengan mata Imperial Underworld Sword yang sangat dingin, seluruh tubuhnya bergetar, kakinya menjadi lunak, dan dia langsung duduk di atas. Kursi, terlihat sangat menyedihkan. Apakah, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Kenapa Master Imperial Underworld Sword menatapku seperti itu? Hati Flying Flames dipenuhi dengan kebingungan. Dia dengan hati-hati melihat sembilan bencana di sampingnya, hanya untuk melihat sembilan bencana diam-diam mendengus dan menatapnya dengan marah. Aku, Flying Flames membuka mulutnya, merasa sangat bersalah. Mozihua berdiri, dengan marah menunjuk ke arah api terbang, dan berteriak, kamu berani mengatakan bahwa Su Yun berasal dari alam abadi. Tahukah Anda siapa orang yang melalui begitu banyak kesulitan dan bahaya untuk menemukan keberadaan guru? Tahukah kamu, siapa yang menyelamatkan guru dan kembali ke dunia bawah di saat bahaya? Jika orang seperti itu masih berasal dari alam abadi, maka menurut saya, Anda jelas berasal dari pengadilan abadi. Mozihua memiliki temperamen yang lugas, dia lugas, dan mengutarakan pikirannya. Mendengar itu, api terbang tercengang, tidak mampu bereaksi, sementara sembilan bencana mengerutkan kening, tidak mengucapkan sepatah katapun. Flying Flames tidak mendapat informasi yang cukup, tapi sembilan bencana mengerti, jadi dia tidak akan secara langsung mengatakan bahwa Su Yun berkolusi dengan pengadilan abadi. Tapi Flying Flames tidak memahami situasinya, dia sudah lama tidak menyukai Su Yun, dan sekarang dia dalam keadaan linglung, bukankah dia akan membombardir Su Yun dan mengkritiknya? Kekuatan Imperial Underworld Sword tidak dapat diduga, tapi banyak orang mengetahui temperamennya. Dia sangat setia, dan meskipun dia sulit bergaul, dia masih ingat kebaikan Su Yun yang menyelamatkannya. Di mata pedang dunia bawah kekaisaran, Raja Iblis dari alam Iblis sejati ini adalah dermawannya, dan tidak peduli apapun, dia tidak akan memperlakukan dermawannya dengan tidak adil. Raja Iblis tidak akan mengecewakan dunia bawah. Kamu harus tahu bahwa kita semua berada di perahu yang sama, bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu. Jika dia berasal dari pengadilan abadi, maka saya tidak akan duduk di sini sekarang, tetapi di penjara pengadilan abadi. Pedang dunia bawah kekaisaran berkata dengan sungguh-sungguh. Flying Flames mengeluarkan keringat dingin. Dia menganggup dan bergumam, ya, ya, ya. Sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Sekarang, kekuatan dunia bawah setara dengan kekuatan dunia abadi. Terlebih lagi, bahkan Wakil Presiden Pengadilan Abadi telah diberangkatkan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang di dunia abadi pengadilan abadi telah memutuskan untuk memusnahkan dunia bawah. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah melepaskan semua dendam dan keinginan kita dan bekerja sama untuk melawan pasukan dunia abadi. Jika ada yang masih merencanakan keinginan egois mereka sendiri dan melakukan sesuatu yang akan menghianati dunia bawah, maka jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Ya, semua orang berkata serempak. Kali ini, pertahanan dunia bawah bukan lagi urusanku sendiri, tapi urusan seluruh penduduk dunia bawah. Mulai hari ini dan seterusnya, iblis dunia bawah akan bersatu. Aku telah menerima kabar bahwa dunia abadi tentara telah ditempatkan di pintu masuk dunia iblis sejati, yang tidak terpengaruh oleh pertempuran. Mereka telah menyiapkan sejumlah besar susunan dan altar di sana untuk menyembuhkan dan memulihkan tentara dunia abadi. Saya percaya itu dalam waktu dekat, mereka masih akan melancarkan serangan besar-besaran ke dunia bawah. Kita harus bersiap secepat mungkin. Pada titik ini, pedang dunia bawah kekaisaran menatap api terbang dan sembilan bencana, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mulai hari ini dan seterusnya, lima jenderal besar dunia bawah akan berada di bawah yurisdiksiku, dan kalian berdua juga akan langsung berada di bawah komandoku. Tanpa perintah saya, saya tidak akan mengizinkan Anda melakukan apapun sendiri, mengerti. Api terbang dan sembilan bencana saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan keengganan, tapi mereka tidak berani melanggar perintah imperial underworld sword. Mereka hanya bisa berdiri dan menangkupkan tinju, ya. Selain itu, bawakan pedangku dan segera pergi ke jantung dunia bawah. Undang permaisuri dunia bawah dan minta dia untuk membantu kami dengan beberapa monster bawah. Sebagian besar monster bawah di dunia bawah memiliki kekuatan roh yang mendalam, ya Tuhan. Jika kita mendapat bantuan dari permaisuri dunia bawah, kita akan memiliki peluang besar untuk menang melawan tentara dunia abadi. Saat imperial underworld sword berbicara, ia mengeluarkan pedang kecil dari pinggangnya yang diikat dengan rantai besi. Jenderal dunia bawah di bawah menerimanya dengan ekspresi bersemangat. Dia buru-buru berlutut, menangis, dan berbalik untuk pergi. Permaisuri dunia bawah. Pikiran Suyun dipenuhi kabut. Siapa ini? Kenapa dia tidak pernah mendengar nama ini setelah datang ke dunia bawah selama berhari-hari? Tidak ada lagi yang perlu dikatakan untuk saat ini. Kalian boleh pergi dulu. Oh benar, Raja Iblis, silakan tinggal. Aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan pada Raja Iblis. Kata pedang dunia bawah kekaisaran pelan. Karena itu, semua orang saling memandang, tidak tahu kenapa. Sembilan bencana dan api terbang memandang Suyun dengan ekspresi aneh, tapi tidak mengatakan apapun. Setelah membungkuh, mereka pergi. Dengan sangat cepat, hanya Imperial Underworld Sword, Mo Zihua dan Suyun yang tersisa di Aula Bundar. Zihua, kamu juga boleh pergi. Kata pedang dunia bawah kekaisaran dengan acuh-ta'acuh. Aku, Mo Zihua tercengang. Dengarkan aku. Imperial Underworld Sword berteriak dengan sikap tegas. Mo Zihua tampak sedikit bersalah. Dia berdiri dan pergi dengan enggan. Melihat ini, alis Suyun berkedut, tapi dia tidak mengeluarkan suara. 1247 Pedang kekaisaran Ming sengaja mengusir semua orang, bahkan Mo Zihua. Jika dia tidak salah, apa yang ingin dia bicarakan dengan Suyun kemungkinan besar berhubungan dengan Iblis Api Suci. Pedang kekaisaran Ming sangat jelas bahwa dia telah dikalahkan oleh Wakil Presiden, dan pada saat itu, hanya ada Suyun dan Iblis Api Suci di sekitarnya. Meskipun sulit baginya untuk mengetahui kekuatan Suyun, dia tahu bahwa mustahil bagi Suyun untuk melawan Wakil Presiden, jadi dia yakin bahwa Iblis Api Suci lah yang menyelamatkannya. Apakah itu ahli tertinggi dari alam Iblis sejatimu? Setelah orang itu pergi dan ruangan menjadi sunyi, pedang kekaisaran Ming bertanya dengan acuh-ta'acuh. Ya, kata Suyun. Aku harus merepotkanmu untuk berterima kasih kepada ahli tertinggi itu untukku. Katakan padanya bahwa pedang kekaisaran Ming berhutang budi padanya. Aku akan memberitahunya. Terima kasih. Dengan tangan di belakang punggungnya, pedang kekaisaran Ming mondar mandir di dalam ruangan. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan tidak berbicara dengan Suyun untuk waktu yang lama. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suara pedang kekaisaran Ming terdengar lagi. Aku sudah mengetahui situasi di dunia Iblis sejati. Metode seperti itu unik, dan Imperial Underworld Sword seharusnya tidak membuat permintaan seperti itu. Hanya saja, hanya saja aku tidak tahan. Dengan kepribadian seperti itu, saya benar-benar tidak bisa menekannya. Tuhan Raja Iblis, bisakah aku menyusahkanmu dengan satu hal lagi? Tuhan pedang kekaisaran Ming ingin berdebat dengan Tuhan itu untuk mencari pengalaman dan pencerahan yang lebih tinggi. Suyun bertanya. Pedang kekaisaran Ming mengangguk, pada akhirnya, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Saya masih perlu bertanya kepada Senior Saint Devil tentang hal ini. Jika setuju, tentu saja tidak akan ada masalah, tapi saya berharap masalah ini bisa dibicarakan setelah pengadilan abadi dikalahkan. Bagaimanapun, ancaman dari pengadilan abadi belum-belum terselesaikan. Saya mengerti. Pedang kekaisaran Ming mengangkat tangannya dan menatap telapak tangannya. Sesaat kemudian, dia mengepalkannya rat-rat. Dia tidak mau kalah dari Wakil Presiden. Dia sangat tidak rela. Meskipun Wakil Presiden telah memasang jebakan terlebih dahulu yang menyebabkan kekalahannya, apapun metodenya, kekalahan tetaplah kekalahan, dan dia tidak akan menyangkalnya. Meskipun budidayanya mengalami kemunduran, dia tidak sepenuhnya dikalahkan. Hatinya dipenuhi dengan semangat dan semangat juang yang lebih besar. Dia menyadari bahwa dia sedang melihat ke langit dari dasar sumur. Dia berpikiran terlalu sempit. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya ada begitu banyak keberadaan yang tiada tarannya di dunia. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Pedang Kekaisaran Ming, Suyun langsung menuju lokasi api iblis suci. Sejak api iblis suci memasuki dunia bawah, api itu berada dalam pengasingan. Hampir tidak ada penghuni kegelapan atau penggarap iblis yang pernah melihatnya sebelumnya, dan dengan penampilannya yang unik, ia berbeda dari penggarap iblis. Seluruh tubuhnya mengeluarkan suhu tinggi, sehingga tidak banyak orang yang mau berinteraksi dengannya. Hanya sedikit orang yang tahu betapa kuatnya itu. Ketika Suyun melihat api iblis suci, dia masih berada di tempat latihan. Setelah mengetahui bahwa Suyun telah tiba, ia mengakhiri pelatihannya lebih awal dan mulai mengobrol dengan Suyun, tampak agak bahagia. Suyun tidak keberatan mengobrol dengan senior yang kuat dan berpengalaman. Setelah sehari, mereka berdua bersenang-senang sepenuhnya. Baru pada saat itulah Suyun menyampaikan kata-kata Pedang Kekaisaran Ming, dan pada saat yang sama, memberitahunya tentang rencana antara iblis neter. Namun, api iblis suci sepertinya tidak tertarik pada Pedang Kekaisaran Ming dan langsung menolaknya. Menurut niatnya, ia datang ke sini hanya untuk membantu penggarap iblis bertahan hidup. Ia tidak ingin menimbulkan masalah lagi, dan pada saat yang sama, ia juga percaya bahwa Pedang Kekaisaran Ming tidak dapat mengalahkan dirinya sendiri, jadi berdebat dengannya hanya membuang-buang waktu. Penolakan api iblis suci membuat Suyun merasa sedikit canggung, tapi setelah memikirkannya, dia tidak terkejut. Dengan kepribadian iblis suci, masuk akal jika dia menolaknya. Suyun tinggal di tempat api iblis suci untuk jangka waktu tertentu. Akhirnya, berita tentang pergerakan tentara pengadilan abadi datang lagi. Pedang Kekaisaran Ming terluka, dan budidayanya telah sangat berkurang. Orang-orang di pengadilan abadi pasti tahu tentang ini, dan wakil presiden tidak akan menganggap ini sebagai rahasia. Dengan kata lain, ancaman terbesar bagi mereka dari dunia bawah sudah tidak ada lagi, tapi api iblis suci yang mengalahkan wakil presiden masih ada. Jika api iblis suci tidak diatasi, kemajuan mereka hanya akan sangat tragis. Bahkan jika mereka menjatuhkan nether dimenrilem, mereka harus membayar harga yang sangat menyakitkan. Namun, mereka masih berani maju, dan itu kurang dari sebulan setelah pertempuran. Dengan tergesa-gesa, jika mereka tidak memiliki strategi untuk menghadapi api iblis suci, maka hanya ada satu kemungkinan. Presiden pengadilan abadi atau makhluk tertinggi luar biasa lainnya akan membantu tentara dunia abadi untuk melawan iblis suci api. Meskipun iblis dunia bawah telah membentuk aliansi, selain iblis suci api dan pedang hitam Kekaisaran, sisanya bisa dikatakan sama sekali tidak berarti. Bahkan dua komandan dunia bawah yang tersisa pun tidak layak untuk disebutkan di depan umum. Jika tiga komandan dunia bawah dan lima jenderal dunia bawah bergabung dan berperang melawan tentara dunia abadi, mereka dapat membentuk kekuatan yang akan diwaspadai oleh tentara pengadilan abadi. Namun, api terbang dan sembilan bencana mempunyai agendanya masing-masing, dan lima jenderal dunia bawah tidak tahu bagaimana bersikap fleksibel. Tentara dunia bawah tidak mempunyai kelebihan dan kekurangan. Su Yun mengerutkan kening, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Duduk di tengah tempat latihan, api iblis suci melirik Su Yun, lalu menatap Mo Zihua, lalu tersenyum dan berkata, jadi bagaimana jika mereka datang, apa yang perlu ditakutkan? Kalau mereka berani datang, kami berani lawan. Mengapa kamu begitu khawatir? Karena pihak lain berani datang, mereka pasti sudah bersiap. Sebelumnya, mereka berurusan dengan Lord Imperial Ming Swart. Sekarang mereka tahu bahwa senior ada di sini, mereka masih berani bergerak maju. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka sudah melakukannya. Memikirkan cara untuk berurusan denganmu. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Terus, saya tidak takut, kata api iblis suci. Senior, jangan gegabuh. Meskipun orang-orang di pengadilan abadi terlihat benar di permukaan, mereka sebenarnya jahat dan licik. Guru menderita kerugian dari mereka. Mo Zihua buru-buru berkata. Namun, keduanya tidak terlalu berpengaruh. Api iblis suci hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Su Yun tidak menyangka api iblis suci harus berhati-hati. Ia punya rencananya sendiri, dan dia tidak bisa ikut campur. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Mo Zihua, sebelumnya, Tuan Pedang Kekaisaran Ming mengirim seseorang ke Neter Hart untuk memberitahu permaisuri Neter, apakah ada berita? Belum ada berita. Neter Hart cukup jauh dari sini. Kita tidak bisa begitu saja menggunakan kikita di dunia Neter. Ini akan memakan waktu lama baginya untuk datang dan pergi. Mo Zihua menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, permaisuri Neter ini. Siapa sebenarnya dia? Aku tidak tahu banyak tentang dunia Neter. Bocah? Jangan tanya aku. Permaisuri Neter. Dikatakan bahwa dia adalah eksistensi yang sangat istimewa di dunia Neter. Saya hanya mendengar guru sesekali berbicara tentang dia. Mo Zihua tampak seperti sedang mengenang, dan berkata dengan serius, dikatakan bahwa permaisuri Neter ini adalah kaisar dari monster-monster bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya di alam Neter. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal. Beberapa orang mengatakan bahwa dia terbentuk dari kibawah. Hal yang wajar, dia dapat langsung berkomunikasi dengan Neter Bis, dan semua Neter Bis patuh padanya. Mereka tidak berani melawannya. Neter Rilem sangat besar. Ada Neter Bis yang tak terhitung jumlahnya. Dan Neter Empress mengontrol Neter Bis yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia mau, bukan tidak mungkin dia bisa menjadi penguasa Neter Rilem. Hanya saja dia rendah hati, dan jarang berinteraksi dengan Neter Bis. Begitu banyak orang di Neter Rilem saja. Tahu namanya, tapi tidak tahu tentang dia. Sebenarnya ada eksistensi yang melampaui dunia sekuler di dunia Neter. Su Yun menghela nafas. Aku ingin tahu seperti apa budidaya permaisuri Neter. Beberapa orang mengatakan bahwa budidayanya tidak kuat dan penampilannya tidak bagus. Jika kita bisa meminta bantuannya, kita akan bisa melihat penampilan aslinya. Kata Mo Zihua, itu benar. Su Yun mengangguk. Mereka bertiga mengobrol sebentar. Ketika Mo Zihua menerima perintah dari Pedang Kekaisaran Ming, dia mengucapkan selamat tinggal pada mereka berdua dan pergi. Melihat Mo Zihua telah pergi, api iblis suci berbicara lagi, tapi kali ini, itu bukan obrolan santai, tapi obrolan langsung, nak, aku tidak punya hal lain untuk dilakukan sekarang, jadi aku akan mengajarimu beberapa metode untuk aktifkan darah iblis. Metode untuk mengaktifkan darah iblis. Junior ini telah mempelajarinya sebelumnya di Sekte Iblis Sejati. Mungkinkah yang senior ajarkan padaku berbeda? Mata Su Yun berbinar dan bertanya. Tentu saja berbeda. Metode saya untuk mengaktifkan darah iblis berbeda dari apa yang telah Anda pelajari. Apa yang telah Anda pelajari pastilah apa yang telah dipelajari banyak orang, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Apa yang saya ciptakan sendiri sangatlah kuat, dan dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan darah iblis di tubuhku. Apakah kamu mengerti? Kata api iblis suci dengan serius. Su Yun mengedipkan matanya, dan terkejut apakah sekuat itu. Teknikku ini menyalakan kekuatan dalam darah dan benar-benar menggodanya. Yang abadi kuat dalam Ki, tetapi penggarap iblis tidak kuat dalam Ki, tetapi dalam darah. Ki iblis sebenarnya lahir dari darah, dan Ki iblis dalam darah. Ki Meridian tidak dianggap sebagai kekuatan sebenarnya dari penggarap iblis. Api iblis suci duduk bersila dan berkata, Nak, lakukan apa yang saya lakukan. Perhatikan baik-baik dan pelajari dengan baik. Ya. Su Yun tidak berani lalai, dia segera duduk bersila dan mulai memulihkan diri dengan api iblis suci. Faktanya, Su Yun sudah menebak sebagian besar niat Holy Demon Fire. Meskipun api iblis suci telah lama terdiam dan baru saja terlahir kembali, ia tidak melupakan dari mana ia dilahirkan. Ia juga memahami posisi dan identitasnya sendiri. Meski memiliki kepribadian yang bebas dan santai serta suka tidak terkendali, namun jika benar-benar menghadapi bahaya, ia tidak akan berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Saat ini dia berada di dunia bawah, yang bisa menjelaskan semuanya dengan sangat baik. Dan alasan mengapa ia mengajari Su Yun hal ini adalah karena ia berharap kekuatan Su Yun akan meningkat, dan mampu membimbing orang-orang di alam iblis sejati keluar dari krisis ini. Su Yun sangat fokus, dan tidak berani diganggu. Sebagai keberadaan kuno, budidaya api iblis suci telah melampaui puncak alam dewa roh, dan telah memasuki domen yang benar-benar baru dan tidak diketahui. Dapat memperoleh ajarannya merupakan sesuatu yang diimpikan banyak orang. Api iblis suci menjelaskan dengan sangat serius, takut Su Yun tidak mengetahuinya, jadi setiap kali dia bergerak, dia akan berhenti dan menatap Su Yun sebentar. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuh Su Yun mulai memancarkan gelombang cahaya merah, dan suhu di permukaan kulitnya tiba-tiba meningkat. Dia mengatupkan giginya, merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah ada banyak jarum yang menusup kulitnya. Bagaimana itu? Apakah itu menyakitkan? Melihat itu, api iblis suci langsung bertanya. Sangat panas. Su Yun membuka mulutnya dan berkata, tetapi saat dia berbicara, dia menyadari bahwa napasnya mengeluarkan asap putih. Aku merasa seperti akan terbakar, katanya dengan susah payah. Keringat semakin banyak bermunculan, namun sebelum sempat jatuh, keringat tersebut menguap. Adegan itu cukup menakutkan. 1248 Di puncak pengadilan abadi yang megah dan bermartabat, ada sebuah istana besar dengan awan sebagai fondasinya dan bintang sebagai lampunya. Istana ini tidak memiliki atap, namun terdapat ratusan patung naga besar sebagai pagar, dan di tengahnya terdapat kursi transparan bertatahkan tepi emas. Dari jauh orang akan mengira itu adalah kursi yang terbuat dari benang emas. Namun, tidak ada seorang pun di kursi itu. Tidak ada apapun di sana, tetapi di bagian bawah kursi, ada seseorang yang berlutut dengan satu kaki, seluruh tubuhnya bersinar terang. Orang ini adalah Wakil Presiden. Sosoknya samar-samar terlihat dalam cahaya, tampak sangat aneh. Presiden, ada terlalu banyak variabel dalam operasi ini. Bawahan ini tidak menyangka akan ada ahli yang begitu menakutkan di alam iblis sejati. Kegagalan ini adalah kesalahan saya, tolong hukum saya, Presiden. Wakil Presiden berkata dengan suara rendah. Meski salah satunya, mereka seperti bawahan dan atasan. Ekspresi Wakil Presiden dipenuhi dengan rasa hormat. Namun kursi ini kosong. Dengan siapa dia berbicara? Mungkinkah memang ada seseorang yang duduk di kursi kosong ini? Tapi orang ini hanyalah orang yang tidak terlihat. Namun saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Memang ada suara yang datang dari kursi. Itu adalah suara yang sangat halus dan halus yang terdengar seperti mimpi. Suara ini sepertinya tidak masuk ke telinga, melainkan suara yang langsung menyerang jiwa. Kamu tidak bersalah. Semua orang dari dunia abadi yang berpartisipasi dalam pertempuran ini tidak bersalah. Suara ini sepertinya menyatakan sesuatu, tapi sepertinya juga menghakimi sesuatu. Saat suara itu turun, ketegangan tubuh wakil presiden langsung menjadi sangat rileks, seolah batu besar di hatinya telah terangkat. Sebenarnya, saya tidak menganjurkan untuk menaklukkan dunia bawah, karena dunia bawah berbeda dari alam lainnya. Ini adalah alam yang sangat istimewa, tapi dunia bawah telah mengabaikan hukum 10 ribu alam, dan telah berulang kali menantang martabat dunia bawah. Ini sudah tidak bisa dimaafkan, jadi kali ini, biarpun kita harus menggunakan metode berdarah besi, kita harus menaklukkan dunia bawah. Suara halus dan halus ini tiba-tiba menjadi berat dan tegas, membuat orang merasa seolah-olah apa yang mereka dengar sebelumnya hanyalah ilusi. Namun, dunia bawah memiliki pedang kekaisaran, dan iblis neter telah bergabung. Ada juga api iblis suci. Bawahan ini bukan tandingannya, jadi tidak akan mudah untuk menjatuhkan dunia bawah. Wakil presiden menundukkan kepalanya, suaranya terdengar sedikit malu. Kamu tidak bisa menundukkan kepala dan tunduk pada orang berdosa hanya karena dia kuat. Suaranya sekali lagi menjadi tegas dan serius. Di saat yang sama, ada perasaan aneh yang melanda jiwa. Semakin jahat seseorang, semakin besar hukuman yang harus mereka terima menurut hukum. Biarkan mereka mengetahui keadilan dunia ini. Biarkan semua makhluk hidup mengetahui keberadaan kita. Biarkan mereka tahu bahwa ada ketertiban di dunia ini. Saya mengerti. Wakil presiden menundukkan kepalanya. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat semua makhluk hidup tunduk kepada kita. Hanya dengan begitu kita bisa maju menuju dao besar yang lebih tinggi dan lebih kuat, bukan? Saat suara itu menghilang, kursi yang sepertinya terbuat dari sutra emas tiba-tiba bergetar beberapa saat. Kemudian, sebilah pisau tipis, pendek, dan tajam jatuh dari kehampaan. Pisau itu mendarat di tanah dengan bunyi dentang. Pisau itu tampak pendek, tetapi ada cahaya yang mengalir di sekitarnya, dan dikelilingi oleh cahaya ilahi. Sekali melihat dan siapapun akan tahu bahwa itu adalah barang yang luar biasa. Belati pembantaian surga. Wakil presiden mengungkapkan ekspresi terkejut. Iblis suci api adalah iblis kuno yang telah menerima bimbingan dari dewa iblis. Meskipun telah diam selama bertahun-tahun, dan budidayanya tampaknya tidak meningkat, Anda tetap tidak dapat mengalahkannya. Ini adalah sesuai ekspektasiku, tapi aku tidak mengira dia masih hidup. Tidak mungkin membunuh iblis api suci dengan kultifasimu. Itu adalah perwujudan api dan sudah memasuki alam ilahi. Kamu tidak bisa menjatuhkannya dengan kamu. Bahkan jika kamu menghancurkan tubuhnya berkeping-keping, kamu tidak akan dapat melukai jiwanya. Namun, belati pembantaian surga ini berbeda. Belati ini adalah satu-satunya senjata yang dapat merobek jiwanya. Bawalah bersamamu dan sepenuhnya padamkan api dosa ini. Suara wakil presiden kembali terdengar. Mendengar ini, wakil presiden menganggup berulang kali, namun matanya tertuju pada belati itu. Pedang neraka kekaisaran tidak lagi menjadi ancaman. Tidak mungkin untuk pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu sesingkat itu. Namun, saya berbeda. Dengan kemampuan ilahi wakil presiden, dia dapat menggunakan teknik pembalikan waktu untuk secara paksa membalikan keadaanku sebelum pertempuran. Saya sama sekali tidak terluka. Biarpun aku harus melawan iblis suci lagi, aku tidak akan takut. Wakil presiden menyimpan belati pembantaian surga dan membungkuk ke kursi. Kemudian, dia mundur dengan hormat. Begitu dia pergi, seluruh istana langsung redup, seolah telah memasuki malam. Titik. Titik. Menabrak. Serangkaian api muncul dari tubuh Suyun. Setelah itu, nyala api itu sepertinya menyulut bensin. Dengan cepat membakar seluruh tubuh Suyun, dia seperti orang yang terbakar. Tapi, api di tubuhnya menyala dengan ganas. Tapi selain itu terengah-engah sekuat tenaga. Dia tidak mengeluarkan raungan yang sangat menyakitkan. Ini adalah kekuatan yang disebabkan oleh penyalaan darah iblis di tubuhnya. Suyun menemukan bahwa energi di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Meski tubuhnya kesakitan, jiwanya merasakan rasa kenyang yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah seluruh tubuhnya telah disublimasikan. Meski begitu, dia mengerti kalau ini hanya karena dia telah melepaskan kekuatan darah iblisnya. Seolah-olah dia telah mengaktifkan potensinya untuk sementara, dan potensi itu akan hilang setelah itu. Ketika seluruh kekuatan darah iblis dilepaskan, Suyun tidak berbeda dengan pria yang terbakar. Jika bukan karena jubah pertempuran kekaisaran adalah benda suci, dia pasti sudah lama terbakar menjadi abu. Ini berlanjut selama setengah dupa sebelum apinya perlahan melemah. Setelah dupa beberapa saat, apinya benar-benar padam, dan sejumlah besar tanda merah muncul di tubuh Suyun. Tampaknya itu hanya efek samping, tapi itu bukan masalah besar. Dia merasa bahwa setelah mengaktifkan potensi darah iblis, budidayanya akan dinaikkan satu tingkat secara paksa, dan setelah mengaktifkan darah iblis, tubuhnya akan terasa sedikit lelah, tetapi itu tidak akan berdampak banyak. Meskipun jiwa iblis suci iblis dapat dengan paksa meningkatkan budidayanya menjadi dewa roh puncak, langkah ini dapat digunakan setelah dia berkultivasi menjadi dewa roh puncak, dan dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk berkultivasi ke tahap itu. Suyun membuka matanya, berdiri, dan membungkuk ke arah api iblis suci dengan serius, terima kasih atas bimbinganmu, senior. Aku tidak suka etiket ini. Tidak apa-apa asalkan kamu tahu bagaimana bersyukur di dalam hati. Aku tahu. Api iblis suci melambaikan tangannya. Senior terlalu rendah hati. Suyun tertawa, setelah mengobrol dengan api iblis suci tentang masalah yang dia temui dalam mengaktifkan darah iblis, dia mau tidak mau menanyakan pertanyaan yang telah lama tersembunyi di dalam hatinya. Kekuatan senior seharusnya sudah melampaui dewa roh puncak. Aku bertanya-tanya alam apa setelah dewa roh puncak. Senior, bisakah kamu memberitahuku? Suyun menantikan alam yang lebih tinggi dan lebih kuat. Dia tahu bahwa setelah dewa roh, pasti akan ada alam yang lebih kuat. Di masa lalu, dia seperti katak di dalam sumur, dan tidak mengetahuinya. Tanpa diduga, setelah hening beberapa saat, api iblis suci menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Suyun kaget. Sebenarnya, dewa roh yang mendalam atau roh abadi yang mendalam hanyalah sebuah gelar yang diberikan oleh semua orang ke berbagai alam dan tingkat kultivasi. Gelar tersebut diberikan oleh manusia, dan tidak ditetapkan oleh dewa pencipta, selain binatang buas dari dunia bawah. Dunia bawah, hanya ada sedikit keberadaan dewa roh yang mendalam di seluruh alam semesta, dan keberadaan setelah dewa roh yang mendalam dapat dikatakan dapat dihitung dengan jari. Saya pikir itu pasti dewa sejati. Api iblis suci berkata dengan acuh-ta'acuh. Ya Tuhan. Suyun membuka matanya lebar-lebar, lalu melihat ke arah api iblis suci, dan berkata dengan heran, mungkinkah senior itu juga dewa sejati? Tidak, 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 aku bukan dewa sejati. Api iblis suci buru-buru menggelengkan kepalanya, saya hanyalah seorang pria yang lebih kuat dari dewa roh puncak, yang disebut dewa sejati adalah seseorang yang melampaui segudang alam dan melangkah di atas lima elemen, sebuah eksistensi yang tidak ada antara langit dan bumi. Saya hanya mendengar keberadaan seperti itu dari ahli tertinggi, dan ahli tertinggi itu adalah dewa sejati yang sejati. Paling-paling, saya hanyalah iblis besar dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dewa sejati bukanlah seseorang yang saya bisa memberi. Mendengar itu, Suyun tetap diam. Api iblis suci bukanlah orang yang suka bersikap rendah hati, sebaliknya, ia memiliki kepribadian yang lugas. Karena sudah dikatakan demikian, maka pasti seperti yang dikatakan, di hadapan dewa sejati yang sejati, api iblis suci mungkin bukan apa-apa. Apakah presiden pengadilan abadi adalah dewa sejati? Setelah berpikir sejenak, Suyun tiba-tiba bertanya. Saya tidak tahu, saya belum pernah melihat presiden. Kalau begitu senior, apakah kamu melihat dimensein? Suyun bertanya lagi. Iblis suci, api iblis suci tertegun sejenak, lalu bertanya dengan wajah penuh keraguan, siapa itu? Apakah itu namanya? Atau itu sebuah judul? Suyun tercengang. Dia menyadari bahwa selain mengetahui bahwa iblis besar disebut dimensein, dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia bahkan tidak tahu namanya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mengaktifkan jiwa iblis suci iblis. Sejumlah besar ki iblis hitam pekat keluar dari tubuhnya dan menyelimutinya. Aura yang kuat dan agung menyelimuti seluruh tempat latihan. Mata api iblis suci tiba-tiba melebar saat dia menatap Suyun dan mengeluarkan suara, eh. Suyun dengan cepat menghilangkan kondisi jiwa iblis suci iblis dan terengah-engah saat dia melihat ke arah api iblis suci dan berkata, bagaimana kabarnya? Senior, kekuatan ini diberikan kepada junior ini oleh dimensein. Meskipun junior ini tidak mengetahui apakah dua kata, dimensein, adalah gelar atau namanya, aura yang terkandung dalam kekuatan ini jelas tidak salah. Aku tahu siapa yang kamu bicarakan. Api iblis suci mengeluarkan senyuman sinis dan berkata, saya tidak pernah berpikir orang itu akan benar-benar berbagi kekuatannya dengan orang lain. Sungguh aneh. Senior, kamu benar-benar kenal senior dimensein. Ya, tentu saja aku kenal dia. Saya sangat akrab dengannya. Api iblis suci tertawa. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berkata, momong-momong, di mana orang itu sekarang? Saya khawatir senior harus bertanya kepada pemimpin sekte. Suyun menggelengkan kepalanya. Mengenai griddemon dari alam iblis sejati, dia tidak bisa menjawab satupun dari mereka. Pemimpin sekte tidak menjelaskan secara detail, jadi tidak nyaman baginya untuk bertanya. Tanpa diduga, ketika api iblis suci mendengar dua kata, pemimpin sekte, dia menggelengkan kepalanya. Berat, pemimpin sektemu ini tidak sederhana. Kamu harus berhati-hati. Senior, apa maksudmu? Suyun diam-diam terkejut. Namun, api iblis suci tidak mengatakan apapun. 1249 Sepertinya Suyun pernah mendengar kata-kata seperti itu sebelumnya, tapi setiap kali dia menanyakan beberapa pertanyaan lagi, dia akan memilih untuk tutup mulut. Suyun tidak tahu apa yang mereka ingin dia waspadai. Meskipun Master Sekte tampak misterius dan tidak tahu apa-apa tentang dia, Suyun percaya bahwa Master Sekte kemungkinan besar tidak akan menyakitinya. Karena dia tidak akan menyakitinya, mengapa dia harus waspada? Suyun menarik nafas dalam-dalam, menganggupkan kepalanya, dan tidak berkata apa-apa. Setelah tinggal di tempat budidaya api iblis suci selama jangka waktu tertentu, Suyun mendapat banyak manfaat. Bagaimanapun juga, api iblis suci adalah iblis besar kuno, dan apa yang dia ketahui dan rasakan bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang-orang saat ini. Kali ini, wawasan Suyun benar-benar diperluas, dan dia merasa seolah tiba-tiba mendapat pencerahan. Di era kuno, sebelum segudang alam terbagi, para ahli tertinggi berkumpul, dan itulah sumber kekuatan. Sebelum kekuatannya tersebar, bahkan makhluk lemah di era kuno pun memiliki kekuatan tak terbatas. Dia masih tenggelam dalam ajaran api iblis suci, dan baru pergi ketika berita itu datang. Yang pertama adalah berita dari penggarap iblis tentang Xiao Chuo. Ketika Perang Dunia bawa abadi pecah dan wakil presiden menyeberang, Xiao Chuo dan yang lainnya telah menerima perintah dari pengadilan abadi untuk segera mengungsi dari alam iblis sejati. Dapat dikatakan bahwa meskipun alam iblis sejati dihancurkan, ada korban jiwa di antara orang-orang pengadilan abadi di alam iblis sejati, selain kelompok di medan perang. Berita kedua dibawakan oleh Mo Zihua. Itu adalah berita tentang Permai Surineter. Mo Zihua diperintahkan oleh Pedang Kekaisaran Ming untuk datang dan berdiskusi dengan Su Yun, sementara dia sendiri pergi untuk mengatur urusan militer dan mengumpulkan kekuatan. Ketika Su Yun bergegas keolah pertemuan suku penggarap iblis, Master Sekte dan Mo Zihua sudah menunggu di dalam. Mereka berdua sedang mendiskusikan sesuatu, dan ketika mereka melihat Su Yun memasuki ruang pertemuan, tatapan mereka tertuju padanya pada saat yang bersamaan. Su Yun. Tuan Raja Iblis, kamu datang pada waktu yang tepat. Saya sedang mendiskusikan masalah Permai Surineter dengan Nona Mo ini. Anda bisa menjadi referensi ketika Anda datang. Master Sekte berdiri dan berkata. Mendengar itu, Su Yun menatap Master Sekte, dan tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Ling King Yu dan api iblis suci. Meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tidak mengungkapkannya, dan hanya menganggupkan kepalanya, lalu berjalan ke samping dan duduk. Nona Mo, apakah Anda sudah mengundang Permai Surineter? Su Yun bertanya. Yah, tidak. Mo Ziwa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang-orang yang kami kirim memberitahu kami bahwa Ratu Neter meninggalkan Neter Hart beberapa tahun yang lalu, dan keberadaannya tidak diketahui. Hilang. Su Yun mengerutkan kening, apakah terjadi sesuatu? Aku tidak yakin. Menurutnya, Permai Surineter sepertinya telah meninggalkan Neter Hart untuk mencari sesuatu. Keberadaannya selalu tidak menentu, jadi kami kehilangan kontak dengannya. Kalau begitu, situasinya akan merepotkan, Su Yun menyentuh dagunya dan mengerutkan kening. Tanpa bantuan Permai Surineter, akan sangat sulit bagi Iblis Neter untuk menghadapi tentara dunia abadi. Meski Leng Bai telah meninggal, Xian Wu masih hidup. Kemampuan Xian Wu tidak lebih lemah dari Leng Bai. Terlebih lagi, bahkan Wakil Presiden Pengadilan Abadi telah mengambil tindakan. Ini membuktikan bahwa Pengadilan Abadi bertekad untuk menangani dunia bawah. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Presiden Pengadilan Abadi tidak akan mengambil tindakan. Jika Presiden Pengadilan Abadi mengambil tindakan, Iblis Suci Api tidak akan bisa menghentikannya. Mustahil bagi dunia bawah dan alam Iblis sejati untuk melawan dunia abadi. Jika Pengadilan Abadi mengeluarkan dekret lain dan mengumpulkan para ahli dunia abadi lagi, kekuatan apa lagi yang bisa diandalkan oleh Iblis Neter untuk menghadapi mereka? Kita harus menemukan Permaisuri Neter secepat mungkin. Meskipun pasukan Istana Abadi telah maju, kecepatan mereka sangat lambat. Mereka sepertinya hanya ingin mengintimidasi kita, tapi sepertinya juga menunggu sesuatu. Mungkin mereka tidak siap, jadi kita masih punya waktu. Jika kita mendapat bantuan dari Neter bis, kita tidak perlu khawatir tentang tentara dunia abadi belaka. Kata Mo Zihua. Menemukan. Di mana menemukannya? Suyun menggelengkan kepalanya, akan baik-baik saja jika dia berada di dunia neter, tapi aku khawatir dia tidak berada di dunia neter. Surga segudang begitu besar, di mana kita bisa menemukannya? Mendengar itu, ekspresi Mo Zihua meredup, jika kita tidak dapat menemukan Permaisuri Neter, kita tidak akan mampu bertahan melawan serangan tentara dunia abadi. Dunia neter tidak ada harapannya. Jangan khawatir. Suyun mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan suara rendah, aku akan pergi mencari Permaisuri Neter. Aku akan menyerahkan masalah Neter Demon kepada kalian berdua. Tunggu aku beberapa hari. Setelah beberapa hari, aku pasti akan menemukan Permaisuri Neter. Apakah Tuan Raja Iblis punya ide? Pemimpin Sekte bertanya. Iya. Suyun hanya mengucapkan satu kata, lalu berbalik dan pergi. Waktu adalah hal yang sangat penting. Permaisuri Neter tidak datang sesuai jadwal, jadi tidak banyak waktu tersisa untuk Neter Demon. Suyun tidak berani ragu. Memanfaatkan fakta bahwa pasukan istana abadi belum menutup gerbang dunia neter, dia bergegas keluar dari dunia neter. Dalam waktu sehari, dia telah meninggalkan dunia nyata dan memasuki alam iblis sejati. Setelah itu, dia berlari berkeliling dan bergegas keluar dari alam iblis sejati. Tidak ada yang tahu ke mana perginya Permaisuri Neter, dan tidak ada petunjuk atau cara apapun untuk menghubunginya. Kalau begitu, mungkin hanya ada satu orang yang bisa mengetahui perkiraan lokasi Permaisuri Neter, dan orang itu adalah penguasa alam wanhua. Stempel pengadilan abadi di alam iblis sejati tidak bisa dianggap ketat. Dengan kultifasi Suyun yang tinggi, tidak sesulit yang dia bayangkan untuk menyelinap keluar dari alam iblis sejati. Setelah menghabiskan hampir dua hari, Suyun akhirnya memasuki alam wanhua. Begitu dia memasuki alam wanhua, dia mengaktifkan kecepatan penuhnya dan menuju ke arah pohon alam. Namun, saat dia mendekati Rilem Tree, dia bisa melihat sosok ramping dan lemah berdiri di depan cabang raksasa, menatapnya dengan damai. Dia seperti bunga indah yang mekar di pohon. Dari jauh, dia memabukkan, dan ketika dia mendekat, aromanya menyerbu hatinya. Saat dia bertemu dengan mata cerahnya yang seolah memenuhi seluruh langit berbintang, hatinya seolah telah memperoleh kedamaian abadi. Tidak peduli betapa gelisahnya hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tetap tenang saat ini. Anda di sini. Dia berbicara dengan lembut, suaranya seperti oriole, tajam dan jernih, memberikan kesan angin musim semi membelai wajah seseorang. Kamu tahu aku akan datang? Iya. Dia mengangguk ringan. Suyun terkejut sesaat, tapi dia tidak tahu bahwa Rilem Master selalu memperhatikannya. Kalau begitu, tahukah kamu kenapa aku ada di sini? Aku tidak tahu. Dia menggelengkan kepala imutnya dan berkata dengan lembut, aku bisa menghitung hari kedatanganmu, tapi aku tidak akan sengaja mengintip tujuanmu datang ke sini. Ini akan menghabiskan terlalu banyak umurku. Umurmu, bukankah itu berarti jika aku memintamu mengintip nasibmu, umurmu akan terus berkurang. Untuk waktu yang lama, bukankah begitu, Suyun membuka mulutnya, tapi tidak menyelesaikan kalimatnya. Rilem Master juga mengerti apa yang ingin dikatakan Suyun, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, nasib seseorang telah ditentukan, dan bahkan makhluk abadi tidak bisa melawannya. Karena aku memiliki bakat ini, semuanya sudah ditakdirkan, jadi mengapa aku harus khawatir? Kamu percaya pada takdir? Suyun bertanya. Dia menganggup, tidak mengucapkan sepatah katapun. Kalau begitu, kenapa kamu masih ingin mengintip takdir? Mengintip takdir, sebenarnya, itu juga pengaturan takdir. Saya tidak percaya, dia berkata dengan suara rendah. Aku tahu. Dia berbicara dengan lembut lagi, tapi tidak menjelaskan. Keduanya terdiam beberapa saat, setelah itu, Rilem Master berbalik dan berjalan menuju bagian dalam Rilem 3. Suyun ragu sejenak, lalu mengikutinya. Rilem Master membawanya ke bagian dalam Rilem 3. Saat ini, bagian dalam Rilem 3 kosong, tidak ada apa-apa, Rung Muke dan yang lainnya tidak ada, hanya ada mereka berdua. Rilem Master berjalan menuruni tangga dan tiba di tengah platform terapung Rilem 3. Dia mengeluarkan benda seperti biji hijau seukuran telur dari suatu tempat dan meletakkannya di tanah. Kemudian, dia berlutut di depan benih itu, tangan putihnya terkepal, dan memejamkan mata, seolah sedang melantunkan sesuatu. Lingkaran cahaya mengalir keluar dari telapak tangannya dan langsung masuk ke dalam benih. Setelah beberapa saat, benih itu melepaskan lingkaran cahaya putih, yang melesat seperti pilar, menyelimuti Rilem Master sepenuhnya. Setelah beberapa saat, suara Rilem Master yang sedikit lemah keluar dari cahaya putih. Apa yang ingin kamu ketahui? Melihat itu, ekspresi Suyun menjadi lesu. Setelah beberapa lama, dia mengatupkan giginya dan berkata dengan lembut, keberadaan permaisuri neter. Baiklah. Rilem Master menjawab dengan lembut, dan kemudian terdiam. Lingkaran cahaya menjadi lebih kuat dan padat. Suyun melihat ke arah lingkaran cahaya, dan melihat bahwa di dalam lingkaran cahaya, ada banyak pemandangan yang berkedip. Entah dari mana datangnya pemandangan ini, sepertinya masa lalu, tapi juga seperti masa kini. Mungkinkah ini masa depan? Mereka sangat kabur dan misterius. Suyun membuka matanya lebar-lebar, mencoba yang terbaik untuk melihat dengan jelas, tetapi menemukan bahwa meskipun dia mengaktifkan kekuatan abadinya, dia tidak akan dapat menangkap pemandangan aneh ini. Hal ini berlanjut selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa sebelum lingkaran cahaya perlahan meredup dan menghilang. Rilem Master masih mempertahankan postur berdoanya yang husyuk, matanya tertutup rapat, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, tetapi pipi aslinya yang merah muda sekarang sepucat salju. Dia perlahan membuka matanya, bibirnya sedikit kering, dan ketika dia hendak berdiri, tubuhnya tampak bergoyang. Melihat itu, bagaimana mungkin Suyun masih berdiri di sana dengan bodohnya. Dia segera bergegas ke depan dan menopang tubuh halusnya. Aku sudah tahu lokasi umumnya, Rilem Master memutar lehernya dan menatapnya, dan berkata dengan lemah. Tapi Suyun bertingkah seolah dia tidak mendengarnya, dan berkata dengan tegas, duduklah segera, aku akan membantumu. Waktu sangat penting, bukankah kamu akan menemukannya dengan cepat? Duduk, wajah Suyun menjadi serius. Rilem Master terkejut, dia melihat tekat Suyun yang tak tertahankan, mengerucutkan bibirnya, dan akhirnya memilih untuk duduk bersila. Suyun segera mengulurkan tangannya dan menekannya di punggung halusnya, dan dengan lembut memasukkan kekuatan abadi ke dalam tubuhnya. Meskipun kemampuan Rilem Master untuk melihat nasib lebih kuat daripada utusan pengadilan abadi, budidayanya masih jauh lebih lemah daripada utusan itu. Tidak peduli apa alasannya, Suyun tidak ingin sesuatu terjadi pada Rilem Master. Bagaimanapun, secara nama, dia adalah istrinya. Sangat hangat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pipi Rilem Master memerah seperti matahari. Dia memejamkan mata, bibir merah mudanya sedikit terbuka, seolah dia sedang berbicara dalam tidurnya. 1250. Setelah mengedarkan kinya beberapa saat, warna kulit Rilem Master menjadi jauh lebih baik. Suyun tidak berani menggunakan terlalu banyak ki abadi, lagi pula, dia sudah menjadi dewa mendalam roh tahap ketujuh, dan Master Rilem bahkan tidak memiliki budidaya dewa mendalam roh, jadi menggunakan terlalu banyak ki malah akan merugikannya. Tubuh. Setelah dia selesai mendesakinya, Suyun mengeluarkan setumpuk besar botol dan stopless dari tas luar angkasanya. Dia dengan hati-hati memilih satu batch dan mendorongnya ke samping, lalu berkata, minumlah salah satu pil ini sehari. Setelah meminumnya tujuh kali, lakukan budidaya pintu tertutup selama sepuluh hari. Ulangi siklus ini. Ketika obatnya habis, hubungi aku segera, mengerti. Sebenarnya, itu tidak perlu sama sekali. Kamu harus mendengarkanku. Kalau tidak, aku akan membubarkan hubungan kultifasi ganda di antara kita. Suyun berteriak, dan tidak bisa dilawan. Rilem Master memandangnya dengan bodoh, matanya yang seputih salju dan bibirnya yang sedikit terbuka sangat imut. Melihat wajah serius Suyun, jejak ketakutan muncul di kedalaman matanya, dan dia menganggukkan kepalanya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Suyun menyimpan pil yang tidak dibutuhkan oleh Rilem Master, dan melanjutkan, juga, jika kamu ingin menemukanku, cukup gunakan lencana pesanan yang kuberikan padamu terakhir kali. Tidak perlu menghitungnya, meskipun itu adalah yang kecil. Kamu tidak dapat menggunakannya, jika tidak umurmu akan rusak, kamu berbeda dari kami, kamu belum memasuki alam abadi, umurmu tidak panjang, aku tidak ingin kamu membuang waktumu karena ini. Iya. Rilem Master mengangguk, setelah hening beberapa saat, dia berkata, Permaisuri Neter saat ini berada di dunia abadi, jika kamu ingin mencarinya, operasi ini mungkin lebih sulit. Dunia abadi. Suyun terkejut. Mengapa Permaisuri Neter pergi ke dunia abadi? Bukankah dia, orang dari dunia neter, mencari kematian dengan pergi ke dunia abadi? Di mana dia di dunia abadi? Jangan bilang dia ada di pengadilan abadi, kata Suyun. Tentu saja bukan di pengadilan abadi, tapi dibandingkan dengan pengadilan abadi, lokasinya saat ini bukanlah tempat yang bisa didekati oleh orang biasa. Lalu tempat apa itu? Wilayah Klan Dewa Elang, kata Master Rilem dengan lembut. Karena itu, Suyun tercengang. Klan Dewa Elang adalah klan kuat yang bahkan pengadilan abadi tidak berani memprovokasi. Mengapa Permaisuri Neter ada di sini? Hati Suyun dipenuhi kebingungan. Saya tidak tahu, tapi saya bisa menghitungnya. Tidak dibutuhkan. Suyun segera menghentikan Rilem Master dan berkata, saya akan tahu begitu saya pergi. Meskipun saya belum pernah ke dunia abadi, saya masih memahami beberapa hal di dunia abadi. Ras Elang Ilahi adalah klan yang sangat kuat, dan sekte abadi biasa tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Bahkan orang-orang dari pengadilan abadi jangan berani terlalu lancang di depan Ras Elang Ilahi, meskipun mereka terikat oleh hukum pengadilan abadi, mereka tidak terikat oleh hukum, Suyun, meskipun kamu tidak lagi sama seperti dulu, dan sudah kekuatan Dewa Roh, terlalu berisiko untuk pergi ke perlombaan Elang Ilahi sendirian di saat kritis seperti ini. Mengingat situasi saat ini, tidak ada lagi alasan untuk ragu. Suyun berdiri, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, aku akan berangkat sekarang, ke dunia abadi dulu. Anda tidak perlu terlalu cemas, situasinya mungkin tidak seserius yang Anda kira, orang-orang dari Ras Elang Ilahi memiliki kepribadian yang sombong, dan sangat sulit bergaul, jika Anda pergi ke Ras Elang Ilahi, Anda perlu memikirkan identitas apa yang perlu Anda gunakan, dan alasan apa yang perlu Anda gunakan, dan Anda perlu menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi masalah yang mendesak, jika Anda tidak memikirkannya terlebih dahulu, bagaimana Anda akan menyelesaikannya dia. Jika Anda pergi ke sana terburu-buru sekarang, saya khawatir Anda akan menghabiskan lebih banyak waktu. Jika Anda meluangkan waktu untuk mempersiapkannya terlebih dahulu, Anda akan menghemat waktu, bukan? Kata Master Rilem. Mendengar itu, Su Yun menatap Rilem Master, dia tidak berharap Rilem Master begitu teliti, dia tidak membujuknya secara membabi buta, tetapi berbicara secara logis, membuatnya sulit untuk menolaknya. Dia menganggupkan kepalanya setuju. Rilem Master menghela nafas ringan, dan berkata dengan lembut, pertama, kamu harus menyimpulkan tujuan Permaisuri Neter pergi ke perlombaan elang ilahi. Dia tidak akan pergi ke sana tanpa alasan. Lagipula, dunia bawah adalah tempat yang sangat keberadaan khusus, dan tidak disambut oleh orang-orang dari alam lain. Maka kita dapat menebak dua kemungkinan. Satu, Permaisuri Neter akan pergi keras elang ilahi dengan tubuh aslinya. Tetapi jika itu masalahnya, dunia abadi pasti akan melakukannya. Punya berita, tetapi perlombaan elang ilahi belum mengeluarkan satu suara pun. Saya yakin Permaisuri Neter memasuki perlombaan elang ilahi menggunakan kemungkinan kedua, dan itu adalah menyelinap masuk. Jika dia menyelinap masuk, bahkan ras elang ilahi tidak menemukan jejak Permaisuri Neter, bagaimana Anda bisa menemukannya. Jadi, jika Anda terburu-buru ke sana sekarang, itu tidak perlu. Suyun mengerutkan kening, dia menggosok dagunya dan berpikir, setelah beberapa saat, dia berkata, apa yang paling aku khawatirkan sekarang adalah apa yang akan dilakukan Permaisuri Neter dalam perlombaan elang ilahi. Jika aku bisa memikirkan hal ini, maka semuanya akan jauh lebih mudah. Aku tidak tahu banyak tentang ras elang ilahi, dan aku tidak tahu secara spesifik, tapi tidak perlu melihat nasib, meskipun saya tidak tahu cara membaca nasib, tetapi saya telah berhubungan dengan banyak peramal nasib istana abadi. Anda dapat menghitung perkiraan lokasi Permaisuri Neter, dan Anda sudah melakukannya menghabiskan banyak umurmu. Jika kamu ingin melangkah lebih jauh, konsumsinya akan terlalu besar. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Suyun berteriak. Rilem Master terkejut, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, mengenai ras elang ilahi, Anda tidak perlu khawatir lagi, saya akan kembali ke dunia abadi dulu, dan membuat beberapa persiapan di jalan, jika ada situasi, saya akan melakukannya bertindak sesuai situasi, kamu tidak perlu khawatir. Dengan itu, Suyun berbalik dan pergi. Kali ini, Rilem Master tidak memintanya untuk tinggal. Mengenai perlombaan elang ilahi, Master Rilem pasti tidak tahu banyak, meskipun dia bisa membaca nasib, budidayanya terlalu rendah, dan tidak mungkin baginya untuk secara akurat memahami berita untuk Suyun, jika itu masalahnya, dia akan melakukannya. Tidak dapat bertahan selama lebih dari beberapa tahun, dan akan mati karena habisnya umurnya. Dibandingkan dengan Rilem Master, lebih baik bertanya pada Ling King Yu. Dia bahkan sangat jelas tentang masalah dunia bawah, jadi dia percaya bahwa dia akan tahu lebih banyak atau lebih sedikit tentang masalah alam abadi, setidaknya lebih dari Suyun dan Master Rilem. Setelah meninggalkan alam Wan Hua, Suyun segera memanggil Ling King Yu yang berada di dalam sarung pedang dan bertanya. Perlombaan elang ilahi. Mendengar pertanyaan Suyun, Ling King Yu berhenti sejenak, klan ini tidak sederhana, apakah kamu benar-benar pergi ke sana? Permaisuri Neter telah memasuki perlombaan elang ilahi. Jika aku tidak dapat menemukannya dan membiarkan dia memimpin para monster bawah tanah untuk mendukung pasukan Iblis Neter, maka kita tidak akan bisa bertarung melawan tentara alam abadi, dan alam Iblis Neter akan menjadi debu sejarah. Kata Suyun. Jadi begitu. King Yu, apakah kamu tahu sesuatu tentang perlombaan elang ilahi? Saya pernah mendengar beberapa hal. Beritahu aku tentang itu. Suyun sedikit bersemangat, dan langsung berkata. Mereka takut akan membuat marah klan-klan kuat ini dan menimbulkan gangguan. Dapat dikatakan bahwa klan seperti klan elang ilahi adalah masalah yang menyakitkan bagi pengadilan abadi. Mereka tidak bisa menyingkirkannya, tapi mereka juga tidak bisa menyingkirkannya. Klan elang ilahi adalah salah satu klan terpencil di dunia abadi. Dikatakan bahwa ras elang ilahi adalah ras keturunan dari Phoenix ilahi purba. Mereka dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan angin, dan setiap elang ilahi terlahir dengan kekuatan roh abadi, menerima berkah dari surga. Dan bumi, dilindungi oleh tulang roh, mereka sangat kuat. Kedua setelah ras naga ilahi, dan dalam ras elang ilahi, terdapat harta karun yang sangat terkenal, yang disebut Manik Surgawi Sembilan Angin Ilahi. Dikatakan bahwa dengan ini Manik Surgawi, seseorang dapat mengendalikan dunia, dan memperoleh 10 ribu dunia. Ada banyak orang serakah yang ingin menyelinap ke dalam ras elang ilahi, dan mencuri harta ini, tetapi mereka semua mati secara tragis di bawah cakar tajam ras elang ilahi. Tidak ada yang selamat. Manik Surgawi ini hampir menjadi tabu dari ras elang ilahi, siapapun yang mempunyai niat untuk mencurinya, akan dibunuh tanpa ampun oleh mereka. Ling King Yu berkata perlahan. Mendengar itu, Su Yun mau tak mau menjadi curiga. King Yu, menurutmu apakah Permaisuri Neter pergi ke perlombaan elang ilahi untuk Manik Surgawi Sembilan Dewa Angin ini? Aku tidak yakin tentang itu, tapi tingkat budidaya Permaisuri Neter tidak tinggi, dan selama ini, dia tidak menonjolkan diri di dunia bawah, dan aku belum pernah mendengar dia mengumpulkan harta apapun. Dia seharusnya bukan seseorang yang mendambakan Manik Surgawi Angin Sembilan Dewa, menurutku harta ini tidak akan banyak berguna baginya. Su Yun berpikir keras. Karena kamu ingin pergi ke perlombaan elang ilahi untuk menemukan Permaisuri Neter, kamu memerlukan harta ajaib yang dapat mengidentifikasinya, yang terbaik adalah harta ajaib yang dapat mengidentifikasi Neter Ki, meskipun tersembunyi, kamu akan melakukannya dapat mengidentifikasinya dengan jelas, dan yang kedua adalah identitas, identitas yang secara sah dapat mengirim Anda ke perlombaan elang ilahi tanpa menimbulkan kecurigaan mereka, jika Anda dapat melakukan dua hal ini, Anda dapat pergi ke perlombaan elang ilahi. Kata Ling King Yu. Su Yun mengerutkan kening. Identitas. Identitas apa yang dia miliki sekarang? Raja Iblis Alam Iblis. Pemimpin Sekte dari Sekte Pencarian Abadi. Jika itu tidak memungkinkan, maka tidak perlu membicarakan tentang penggarap iblis. Sekte seperti Sekte Pencarian Abadi memiliki level yang terlalu rendah, dan orang-orang dari ras elang ilahi mungkin bahkan tidak akan menaruh perhatian pada mereka. Lupakan saja, mari kita kembali ke Sekte Pencarian Abadi dan memanggil Wei Ming, Qin Qianlon, Kaitian dan yang lainnya untuk berdiskusi. Mungkin mereka punya ide. Memikirkan hal itu, Su Yun meningkatkan kecepatannya dan menuju dunia abadi dengan sekuat tenaga. Kembali ke Sekte Pencarian Abadi, Su Yun segera memerintahkan siang yang untuk meneruskan perintah tersebut. Wei Ming, Qin Qianlon, Kaitian dan Xing Bai dengan cepat menuju Sekte Pencarian Abadi. Sepanjang jalan, dia telah memikirkan tentang perlombaan elang ilahi, jika menurut apa yang dikatakan Ling Qingyu, perlombaan elang ilahi mungkin tidak akan menerima utusan kecil seperti dia, tetapi jika ada keadaan khusus, mereka mungkin memilikinya. Tidak ada pilihan selain menemuinya. Mengenai keadaan khusus apa itu, dia harus memikirkannya. Ya kan? Ya kan? Terus. Terima kasih.